Intro Oke ini yang menarik nih ya segmen yang saya suka Partai Amat Nasional menilai klaim kemenangan Prabowo Subianto di Pilpres 2019 dilakukan dengan tidak berdasar pada data yang valid dan kredibel PAN mengajak semua pihak untuk merujuk pada hasil hitung cepat lembaga survei yang selama ini punya rekam jejak yang baik dengan hasil yang akurat Berikut cuplikan wawancara kami dengan Wakil Ketua Umpan Barahasibuan beberapa waktu yang lalu Yang publik ingin tahu juga bagaimana sih suasana hati PAN saat ini di dalam koalisi melihat berbagai peristiwa politik misalnya deklarasi kemenangan ada 62 persen apa namanya klaim kemenangan Prabowo Subianto Ya saya katakan bahwa itu sebetulnya tidak perlu dilakukan ya klaim-klaim yang tidak berdasarkan data yang valid dan kredibel dan kita juga harus merujuk kepada quick count yang sudah diumumkan oleh berbagai lembaga survei ya yang mereka mempunyai raket yang sangat bagus dan selama 3 pemilihan presiden belakangan ini hasil-hasil quick count itu memang selalu konsisten bisa dikatakan akurat dengan hasil resmi yang diumumkan oleh KPU jadi level akuratnya itu di atas 90 persen jadi seharusnya memang quick count itu juga menjadi ajuan pada pemilihan presiden sekarang tidak ada alasan untuk menolak quick count tersebut dan sekarang kalau kita lihat dari perhitungan suara di KPU yang sudah 30 persen data masuk ya itu memang juga kurang lebih konsisten dengan hasil quick count dari berbagai lembaga survei itu jadi menurut Anda data yang dipakai oleh Pak Prabowo untuk mendeklarasikan kemenangannya tidak kredibel begitu Bang Barah? ya karena tidak diberikan datanya itu tidak itu kan hanya suatu klaim tanpa ada, tanpa di backup ya tanpa didukung oleh data yang valid dan kredibel yang bisa ditanggung jawabkan jadi saya pikir itu satu syarat untuk bisa bagaimana kita menenangkan suasana jangan melakukan klaim tanpa ada data yang kredibel yang bisa ditanggung jawabkan PAN sendiri dalam tabulasi pengumpulan data atau rekapitulasi data di koalisi sendiri ikut terlibat nggak Bang dalam mengawasi atau dalam membantu Gerindra dan partai-partai lain dalam koalisi ini untuk bisa sama-sama membantu rekapitulasi gitu Bang? iya ya memang terlibat terlibat kan ada wakil-wakil PAN yang ada di jadi betul ada pusat data center itu Bang? minggu lalu ya bahwa hasil kekuan itu juga sesuai dengan kan kita juga memiliki survei internal ya PAN dan hasil kekuan itu juga sekian menegaskan juga sesuai dengan kekuikan yang juga dilakukan oleh lembaga survei yang kami itu kan jadi PAN sendiri menerima dan mengafirmasi hasil kekuan yang dilakukan dari lembaga-lembaga survei itu Bang ya? tidak ada langsung untuk membantah hasil kekuan ini karena memang kenyataannya sekarang sudah 30% data KPU yang masuk di KPU yang masuk kekuan yang resmi ya penghitungan yang resmi dan sejauh ini memang konsisten presentasinya dan melihat sejarah raket dari lembaga-lembaga survei itu bisa dikatakan memang mereka itu akurat dan tidak ada bu apat tadi? sementara itu badan pemenangan nasional Prabowo-Sandi menilai Mbak Rasibuan menyebar hoax menurut Adri Rosiade selain sejak awal tidak mendukung Prabowo Mbak Rasibuan di nilai Andri punya agenda sendiri Mbak Rasibuan kan dari awal bukan pendukung Pak Prabowo jadi tidak pernah aktif di BPN beliau pendukung Pak Jokowi jadi ini agenda Mbak Rasibuan pribadi mendukungkan hoax bilang PAN akan keluar kalau Kuzul Kiviasan baru itu news tapi kalau Mbak Rasibuan itu baru sebatas hoax tadi kita baru dengar hoax kalau kita mundur sedikit ke belakang ya sebelumnya Prabowo Subianto didampingi cawapres Sandi Uno kembali mendeklarasikan kemenangan mereka pada Pilpres 2019 deklarasi ini diklaim berdasarkan hasil penghitungan tim internal BPN Prabowo-Sandi Prabowo menyebut terdapat kecurangan dalam Pilpres 2019 yang telah merugikan kubu Prabowo-Sandi Pada hari ini saya Prabowo Subianto menyatakan bahwa saya dan saudara Sandiaga Sandi Uno mendeklarasikan kemenangan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019-2024 berdasarkan perhitungan lebih dari 62% perhitungan Liu Kaut dan C1 yang telah kami rekapitulasi ini ada hal lain soal Bara Asibuan yang menjadi kontroversi saya mau bacakan dulu beritanya sebelum nanti saya tanya orang ya Partai Partasional atau PAN dikabarkan telah membuka opsi keluar dari Koalisi Prabowo-Sandi hal ini diungkapkan oleh Bara Asibuan dalam kompensi pers di gedung DPR Kamis yang lalu dikutip dari laman CNNIndonesia.com dalam wawancara maksud kami Bara mengaku pembahasan tentang arah koalisi akan segera dilakukan ketika ditanya terkait pertemuan antara Zulkifliasa dengan Presiden di Istana Negara pada Rabu siang kemarin Bara Angan membenarkan bahwa pertemuan itu sebenarnya merupakan sinyal PAN angkat kaki dari Koalisi Prabowo di awal tadi saya bilang ini segmen yang saya suka karena waktunya mengkonfirmasi banyak hal mengkonfirmasi banyak perdebatan langsung ke orangnya belakangan ini Partai Amat Nasional membuat geger politik tanah air dengan serangkaian manuver dan statement politik salah satu yang menjadi bara kontroversi adalah sosok wakil ketua Bumpan Bara Asibuan, Bara yang membuat bara yang dengan tegas tampil berbeda dari narasi yang dibangun oleh Kubu Prabowo Sandi bagaimana kita membaca sikap bara dan sikap PAN ini apakah benar ada bara di tubuh PAN atau memang ini bagian dari skenario untuk membuat kita bingung kami akan langsung tanya kepada yang membuat bara provokasi dan kontroversi Bang Bara Asibuan, Wakil Ketua Umum Partai Amat Nasional terima kasih Bang Bara sudah datang dan untuk mengawal kita secara moral dan untuk menghitungkan baranya supaya jangan terlalu panas baranya dilokalisir ya apakah perlu kita siram bensin atau justru kita siram air kita hadirkan sengaja ini udah jago jadi co-host saya hanya menyampaikan isi hati saya menyampaikan hati nurani saya dan apa yang saya anggap adalah kebenaran dan saya percaya di politik itu dalam momen-momen tertentu kita harus berani untuk speak truth to power kita harus bisa berbicara kebenaran dan kebenaran itu mengalahkan kekuasaan speak truth to power speak truth to power oke, apa yang membuat Anda akhirnya berbicara harus jujur harus speak truth kebohongan atau ketidakcocokan apa yang selama ini Anda lihat ya, karena ada beberapa misalnya peristiwa seperti klaim kemenangan secara sepihak yang tidak berdasarkan bukti atau data yang credible sedangkan ada satu ada data empiris lain berdasarkan research menggunakan terminologi yang scientific yang menunjukkan hasil berbeda jadi itu menunjukkan satu kontras dan itu bagi saya hal yang sangat mengganggu dan itu memaksa saya untuk menyatakan sikap gitu dan ini kalau pattern seperti ini pola seperti ini dan ini bisa menjadi tradisi itu akan berlangsung terus akan sangat buruk dari mana Anda bicara kembangan demokrasi langsung di Indonesia Bang Barat, dari mana Anda bisa sampai pada kesimpulan bahwa calon presiden yang Anda dan partai Anda dukung di koalisi Prabowo-Sandi tentu saja Prabowo-Subianto itu klaim kemenangannya tidak berdasar dan tidak valid ya, satu kan kita ada perbandingan yaitu hasil quickan yang dilakukan oleh lebih dari satu organisasi survei lembaga survei yang memang kebanyakan dari mereka itu selama tiga pemilihan presiden terakhir selalu melakukan quickan dan bisa disimpulkan ya bahwa hasil quickan mereka itu konsisten hampir akurat dengan hasil akhir resmi, final dan real count yang diumumkan oleh KPU jadi sudah ada recordnya yang kuat dan mereka sudah mengumumkan terminologi mereka ke publik jadi terminologinya itu bersifat saintifik jadi itu kan sesuatu yang bisa dibuktikan secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik berdasarkan dibandingkan dengan satu klaim tanpa ada data yang bisa mendukung klaim tersebut Anda kan di dalam koalisi Bang Barah harusnya bisa melihat jeruannya di mana publik tidak bisa melihat tapi Anda kan harusnya tahu sekali data yang karena memang saya tidak aktif di tim kampanye Prabowo-Sandi tapi PAN kan terlibat dalam memelototi apa ya kapitulasi, penghitungan atau data-data ya kan kita juga mempunyai ini sendiri kan quickan internal PAN sendiri menyebutkan apa? ya dan Sekjen itu mengakui pada malam 17 April itu Sekjen melakukan press conference dan mengakui memang hasil quickan itu terutama pembinaan legislatif kurang lebih sama dengan hasil quickan internal PAN nah quickan pembinaan legislatif dengan quickan pembinaan presiden itu kan sama sebetulnya dia kan oleh lembaga survei yang sama menggunakan terminologi yang sama jadi kalau kita mengakui quickan pembinaan legislatif otomatis kita juga mengakui quickan pembinaan presiden tidak bisa dibisahkan itu otomatis PAN sendiri sebenarnya juga quote-unquote tidak percaya betul atau atas hasil atau klaim kemenangan dari Prabowo seperti itu maksudnya yang Anda bisa simpulkan? ya artinya bahwa kita tidak memberikan approval disitu dan dengan Sekjen keluar melakukan press conference dan secara langsung mengakui quickan dari pembinaan legislatif yang hasil PAN pada waktu itu disebut sebagai mendapatkan 6,5% yang menurut Sekjen Edi Supano itu konsisten dengan hasil internal kita ya itu kan sama saja mengakui quickan ya kan? oke sebenarnya apa sih Bang yang terjadi di koalisi apa sih yang terjadi di tubuh Prabowo bagaimana PAN sendiri ada dalam pusaran apa ya pusaran gelombang politik yang membingungkan publik terutama konstituin PAN ini jadi kalau bahasa bulu tangkis zaman 80-an ragu-ragu icuk semua nih gimana nih melihat konteks PAN dalam konteks politik sekarang nanti Mbak Wiwi saya akan tanya lebih lengkap tapi saya akan mau peras dulu Bang Bara supaya tetesan-tetesannya bisa satu ember kita akan lanjutkan Bang perasannya harus saja dah harus gila kembali oke kita lanjutkan bicara dengan Bang Bara jadi sebenarnya hati suara hati PAN sendiri melihat kondisi sekarang gimana Bang Bara dari perbincangan Anda dari curhat teman-teman Anda melihat kondisi bahwa ada yang tadi Anda katakan calon presiden yang Anda usung sendiri mengakui kemenangan dengan data yang tidak valid dan yang kredibel melihat situasi politik terkini bahwa ada rencana misalnya kita dengar ada yang mau people power segala macam gimana Anda melihat Bang Bara? ya tentu ada ada perdebatan ya di dalam patai ada aspirasi yang berbeda ada yang memang mendukung misalnya apa yang sudah dilakukan oleh BPN ini kan selama ini tapi juga ada yang bersuara kritis ya dan menganggapan harus mengambil jarak dan tidak ikut-ikutan dalam berbagai kegiatan yang justru bisa merugikan partai itu sebagai institusi menurut Anda sekarang kegiatan yang dilakukan kawan-kawan Anda pimpinan partai merugikan apa menguntung? oh sekarang kan kita bersikap pasif dan menunggu ya dan sekalian kita juga sekarang aktif untuk kita bekerja di lapang untuk mengawal suara ya kan itu supaya pastikan bahwa memang betul-betul suara yang didapat oleh PAN itu memang nantinya itu sampai kepada KPU gitu tidak hilang di jalan atau dalam proses sampai KPU kan bisa saja hilang Bang Bara, tapi banyak yang ingin tahu sebenarnya apakah suara Anda ini mewakili suara PAN? mewakili paling tidak suara hati orang-orang yang ada di PAN? mungkin konstituen PAN juga atau Anda sebenarnya? ya ada beberapa justru yang di elite di DPP yang juga mempunyai concern yang sama juga share ini ya apa perasaannya dengan saya gitu jadi misalnya soal Jokowi itu misalnya kan atau misalnya soal ini soal kemungkinan PAN bergabung dengan koalisi Jokowi misalnya minggu lalu ada diskusi dimana disitu ada ketua Mahkamah Kehormatan PAN Yasin Kara yang mengatakan kemungkinan itu juga ada gitu kan terbuka dan Wakil Ketua Umum rekan saya Bimara juga Wali Kota Bogor juga mengatakan hal yang suara hatinya lebih ingin bergabung dengan koalisi Jokowi atau tetap menjadi oposisi yang tuleng seperti artinya kita nanti kan harus melihat perkembangannya kan nanti kita putuskan daripada batan tapi memang secara historis selama eksistensi PAN itu kita hampir selalu berada di dalam pemerintahan oke hanya sebentar saja 2014 sampai 2016 kita berada di luar waktu awal pemerintahan Jokowi kemudian 2016 kita bergabung dan memang tidak lama setelah itu sebelum pemerintahan presiden kita keluar jadi memang kegabangan itu faktual terjadi Bang ya di tubuh internal Partai Amarat Nasional melihat situasi politik yang tidak menentu seperti ini bukan kegagaman tapi kita melihat situasi dengan kritis lah oke kritis dan itu lagi-lagi saya bisa pastikan dari Bang Barat tadi itu bukan hanya suara barasi buah tapi suara banyak orang yang mungkin mewakili aspirasinya lewat barasi buah the silent voices the silent voices Mbak Bibi bagaimana Anda melihatnya apa yang terjadi sebenarnya di koal ini wajah hanya wajah barasi buah yang bermanuver saja kalau kata Andri Rosyade tadi ya ini barai punya agenda sendirilah atau memang ini ada dispute yang yang mendasar sekali dalam koalisi ini iya judulnya kalau boleh saya berikan masukan barasi buah itu adalah kader pan yang benar itu bukan barat di tubuh pan ini mungkin kok secara sastrawi lebih menarik oke terima kasih tidak cuma ini saja jadi tentu dia adalah kader potensial apalagi posisinya ada di waketum tinggi sekali loh Mbak Bibi waketum tidak usah ditegaskan itu sudah tinggi menurut saya memang kita membaca belakangan ini tidak hanya pan saja jadi apa yang dirasakan pan seperti ini individual-individual di partai-partai lain juga menunjukkan hal yang sama jadi ketidakpuasan dari kader di internal itu dan sebagainya tentunya ini harus dievaluasi secara serius jadi pembangunan partai politik kita ini akan menuju ke mana oke dalam konteks tentunya proses demokrasi atau demokratisasi oke jadi mestinya memang partai-partai sudah menjalankan fungsi bagaimana melakukan kaderisasi yang tentu maksudnya normal saja kritik dan suara berbeda dari apa ada yang buntu ada yang buntu padahal dengan sistem demokrasi yang ditopang oleh partai politik dengan merekrut kader-kader yang seperti ini itu diberikan gitu ya apa nuansanya diberikan peluangnya agar kader-kader ini juga berkontestasi lalu rekrutmen kader dilakukan secara tentu merit system terbuka transparan dan sebagainya supaya kalaupun ada kader-kader yang kritis potensial seperti Bang Barah ini Mas Barah Barah supaya galiter BH BH ini luar biasa jadi menurut saya diberikanlah kesempatan untuk berkontestasi dan sebagainya supaya katakan ada kepuasan dan hak otonom dari kader itu itu kan idealnya dalam sebuah dalam sebuah demokrasi bukan idealnya itu yang dilakukan partai politik itu masalahnya itu tidak dilakukan tapi kalau saya mau minta Anda untuk menilai apa namanya narasi dari Bang Barah apa yang terjadi dengan Bang Barah ini bahwa ada klaim kemenangan Prabowo itu tidak berdasar dan lain-lain sebagainya jadi menurut saya ini partainya secara institusional melakukan koalisi dan mendukung 02 gitu ya secara etika secara etika mohon maaf ini saya harus sampaikan dia harus tunduk patuh pada keputusan partai jadi kalau kader saya enggak tahu bagaimana bunyi ADART-nya peraturan dan sebagainya di internal pan gitu ya jadi kalau sudah partai secara institusional formal menyatakan dia mendukung gitu ya 02 semua keputusan itu mengikat karena beliau ini bukan hanya individual Barahasibuan tapi dia adalah kader dia adalah pimpinan disitu kan gitu lah oleh karena itu ya memang harus menunjukkan perkara nanti akan terjadi pemilu lagi ada lagi mungkin diskusi yang ini dan sebagainya itu sampaikan sampai dia bisa menentukan jadi jadi memang Bang Barah mau tidak mau ini sebenarnya salah secara etis secara etis dan secara narasi gimana secara isi kontennya gimana apa yang disampaikan itu tidak tepat waktu secara etis secara common sense logika narasinya bahwa ini data bahwa ini quick count ini kan masalah dapur dia ini dapurnya PAN dia sedang tidak puas dengan partainya mungkin dan sebagainya itu tentu urusan dia di dalam tentu partai politik ini membutuhkan konstituen itu jangan diumbar keluar PAN ini juga tidak akan menjadi partai besar kalau di dalamnya sendiri juga tidak solid itu sudah dibuktikan oleh Golkar yang friksi Hanura yang friksi P3 yang friksi itu endingnya tidak menimbulkan katakan antusiasme dari masyarakat jadi ini seperti Benalu yang mungkin menggerogoti rayap seperti rayap itu Budi yang ngomong bisa menggerogoti jadi Anda ini akan merugikan PAN akhirnya terjadi pembusukan from within jadi ada political decay di dalam itu yang tentunya merugikan semuanya dia rugi juga institusinya rugi karena bagaimanapun juga seolah-olah PAN tidak bisa mengelola masalah internalnya Bang Bara ini sadar gak bahwa ini akan merugikan partai Anda merugikan Anda sendiri kalau kata-kata ser etik justru saya ingin menyelamatkan partai tidak mungkin saya melakukan hal-hal yang mencelakakan partai yang saya cintai yang saya kudirikan tidak mungkin saya melakukan hal-hal yang bisa membuat posisi ketua umum misalnya dalam bahaya misalnya tidak mungkin justru saya lakukan ini demi kepentingan partai saya ingin menyelamatkan partai saya tidak ingin partai terasosiasi dengan kegiatan-kegiatan bagi saya itu bertentangan berlawanan dengan akal sehat itu saja oke tapi teman-teman Anda punya pendapat yang lain seperti apa pendapatnya teman-teman Nebak Bara kita nantikan kita dengarkan usaha jadwal berikut tetap bersama kami sebelum kita akan mendengarkan apa sih suara teman-teman Bang Bara dalam satu-dua hari terakhir Mbak Wiwi kata Bang Bara justru ini tujuannya menyelamatkan partai menyelamatkan dirinya sendiri dan juga menyelamatkan logika akal sehat kalau kita baca substansinya keterangan-keterangan dari Bang Bara paling kira ada dua yang kontroversial yang pertama PAN itu punya kemungkinan besar untuk bisa masuk dalam koalisi Jokowi which is yang kemudian banyak ditolak orang enggak kita masih belum apa-apa meskipun sudah ada pertemuan antara Bang Zul dengan Jokowi kemudian yang kedua yang mencengangkan dan banyak dikritik orang adalah tadi Bang Bara katakan bahwa klaim kemenangan Prabowo tidak sesuai dengan data yang valid dan credible jadi memang agak keluar konteks secara substansi Anda nilai masuk logika akal sehat sehingga patut diperjuangkan sebenarnya pemilu ini kan penuh dengan kontroversi kontroversi yang lalu menuntut bagaimana nilai-nilai mulia kita kok enggak diagungkan lagi kok tidak dikedepankan lagi gitu ya yang muncul di masyarakat itu adalah seolah-olah kita sudah tidak punya nilai menghalangkan semua acara gitu ya kontestasi kompetisi ini disimpangkan dengan perilaku distortif seolah-olah pokok yang menang tadi itu nah dalam keadaannya seperti ini Bang Bara masuk dang gitu itu menambah runyam sebetulnya menambah runyam jadi menambah menambah runyam ya kalau logikanya benar itu juga salah membuat runyam juga kalau dianggap benar apa yang disampaikan tadi itu terus terang saya apresiasi karena bagaimanapun juga ada concern internal di partainya dan sebagainya cuman tidak tepat timing itu kan ke publik iya anda sudah mengatakan tidak tepat tidak etis tapi substansnya gimana masuk akal gak saya usah mengikuti pendapat anda itu iya maksud saya itu selesaikan itu dapur anda dapur anda kita ini adalah publik publik itu cuman menangkap apa yang anda jual kan gitu loh jadi partainya tentunya tidak puas lah kalau cuman berhenti di 5 6 7 mestinya dia bisa 10 kan gitu nah justru itu untuk kepentingan untuk tujuan itu bagaimana kita bisa lompat dari range itu karena selama kita eksistensi kita ini kan dari tahun 98 sampai sekarang kita sudah 4 kali kita stuck di range antara 5 sampai 7 7,5% kita tidak pernah bisa melampaui tidak pernah mendapatkan double digit bagaimana anda bisa meyakini bahwa apa yang anda lakukan bisa membuat PAN menjadi melompat ya justru saya ingin bahwa di dalam partai politik itu reputasi adalah segala-galanya kredibilitas itu segala-galanya yang saya lakukan adalah untuk menyelamatkan reputasi dan kredibilitas PAN sebagai partai politik bagaimana anda menilai teman-teman anda separtai bagaimana anda menilai ketua Dewan Kehormatan anda Pak Amin Rais yang hadir di setiap deklarasi kemenangan Prabowo Sandi bagaimana anda menilai ketua WUB anda yang tetap teguh dengan bertahan di koalisi ini dari mulai sebelum sampai saat ini katanya masih bertahan dan tetap setia gimana anda menilai memang sebetulnya kan begini ini kan koalisi kehadiran kita di koalisi kan hanya untuk pemilihan presiden sebetulnya pemilihan presiden sudah selesai walaupun prosesnya belum sepenuhnya selesai karena masih ada penghitungan resmi yang dilakukan oleh KPU KPU nanti akan mengumumkan hasilnya final and real count tanggal 22 Mei nah setelah itu memang sudah selesai itu koalisi dan kita akan berada dalam posisi untuk bisa menentukan the next move bagi PAN ini apa gitu menurut anda? saya hanya mengatakan pada waktu itu kemungkinan itu bisa saja terjadi apapun termasuk untuk misalnya nanti kalau memang Presiden Jokowi Jokowi harus menjadi pemenang dan menyusun pemerintahan bisa saja PAN kemudian ikut dalam pemerintahan atau tetap di luar dan kalau saya Zulkif Liasan atau saya Amin Rais Ketua Dewan Kolmata saya tanya Barra Sibuan Anda Wakil Ketua Umum pendapat Anda setelah Pilpres ini kita lebih baik dukung mana tetap ada di luar pemerintahan atau tetap ada saya langsung bilang bahwa kita secara historis berada dalam pemerintahan kita punya resources kita punya capacity dan kita bisa memberikan kontribusi terlibat penuh dalam proses penggambilan keputusan kebijakan di dalam pemerintahan dan Anda yakin ini banyak rekan-rekan Anda banyak constituen Anda yang menginginkan suara yang sama saya yakin tapi ada pendapat yang berbeda Bang Barra saya mau bacakan dulu Mbak Wiwi posisi Barra Sibuan dari Partai Amarat Nasional kembali digoyang melalui petisi beberapa pengurus PAN mendesak agar Barra dipecat dari jabatan Wakil Ketua Umum seperti di lansir detik.com petisi itu muncul karena Barra dinilai melanggar ADART Barra dianggap tidak mematuhi keputusan PAN yang mendukung Prabowo Subianto dan Sandi Uno di Pilpres 2019 dari pesan berantai yang diterima sudah lebih dari 100 pengurus PAN ini beritanya kalau tidak salah tadi siang jadi tadi siang sudah 100 apakah akan Anda tambah 100 saya belum cek ya ya nanti Bang Barra silahkan cek dari berbagai provinsi mendesak agar Barra dipecat salah satunya saya bacakan ya Bang Barra Wakil Sekjen PAN Soni Sumarsono mungkin rekan Anda Anda kenal yang ikut terlibat dalam petisi tersebut mengatakan PAN harus memberikan sanksi tegas kepada Barra Zibuan terlebih Barra menjabat pengurus di DPP PAN Ketua DPP PAN Yadil Abdiah Rahab yang ikut mengisi petisi juga menyebut suara pemecatan Barra sebenarnya sudah lama muncul karena ia dianggap terang-terangan mendukung pesaing Prabowo Sandi yaitu tentu saja Jokowi Yadil menilai apa yang dilakukan Barra mencederai partai Bang Barra apa yang Anda klaim bahwa ini sebenarnya suara hati banyak orang di PAN kayaknya berbeda dari teman-teman Anda betul tapi kan juga ada yang tidak mengekspos dirinya untuk mendukung saya kan ada juga kan yang memang merasa belum waktunya bagi mereka untuk keluar kan saya tidak bisa sebutkan dan itu mengaspirasikan tapi ada banyak juga yang telefon saya mengkontak saya untuk menyatakan dukungan dalam melihat petisi ini seperti apa komentar Anda ada 100 orang lebih loh kader partai pengurus partai dan ini kedua kalinya sebetulnya adanya petisi ini ini bukan pertama Januari lalu juga Januari tahun ini kan juga ada petisi itu dan kita bahas satu jam di sini juga kalau berbeda kenapa oke Ketua Umum Sekjen Ketua Dewan Kehormatan bagaimana sikapnya kepada Anda saya sedangkan Ketua Umum masih sangat dekat tidak pernah ada masalah pernah ditegur pernah dijawab tidak pernah ditegur dan hubungan saya sangat baik sangat personal dan ini ramin sekali lubang barah ini viral dimana-mana setelah setelah yang setelah saya diinterview kan saya diinterview dan dia mengatakan dia bisa mengerti apa yang saya lakukan pada waktu itu tapi ini oke ini konteksnya berbeda konteksnya adalah setelah Pilpres Anda quote-unquote mendelegitimasi deklarasi kemenangan yang calon yang Anda saya tidak pernah mendiskreditkan keputusan tersebut mendelegitimasi mendelegitimasi karena Prabowo Anda bilang menang dengan mendeklarasi yang menang yang saya politik itu klaim dan saya tidak maupan terasosiasikan dengan klaim maksud saya komentar Anda kan besar dan juga apa namanya tentu saja rame gg dimana-mana masa Ketua Umum Anda tidak menegur sama sekali belum ada pembicaraan berarti oke apa yang kita bisa baca kalau melihat Barasibuan dengan bola liar ini kemudian justru malah didiamkan petisi sudah ada tapi Bang Baras yaudahlah ini beres saja gitu dari dulu juga ada petisi mau mecat saya tapi gak ada pecat-pecat ini geger sekali Mbak Wiwi tapi Ketua Umum masih fine Sekjen gak pernah menjewer Barasibuan what's going on apa yang Anda baca jadi menurut saya memang kadang partai itu suka bermain di dua kaki gitu ya bermain di dua kaki kalau itu bermanfaat atau menguntungkan karena memang politik itu tidak pernah linier politik itu selalu ada fluktuasi ada apa ya kalau bahasa media itu bluffing jadi ada riuh keriuhan dan sebagainya itulah politik seperti sebuah roller coaster kalau linier aja tidak asik kan gitu iya asik kan harus asik tapi kan apakah ada maksud politik apakah justru Ketua Umum PAN atau pengurus inti PAN sebenarnya juga senang aja ada Barasibuan jadi kita bisa jadi ada second opinion yang harus dipelihara apa yang Anda baca ada kecenderungan ingin bermain di dua kaki dan mulai ancang-ancang gitu ya ingin bergabung dan sebagainya perlu diperhitungkan dampaknya karena pemilu yang akan datang itu jauh lebih rigid lagi akan menilai betul-betul partai-partai itu patut untuk dipilih lagi atau tidak dengan hasil atau apa yang terjadi pada pemilu sekarang ya karena dari pemilu sekarang kalau kita mau mengevaluasi secara kritis menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia tidak ingin partai baru yang diinginkan adalah partai berkualitas partai yang betul-betul memiliki mass political base itu sebetulnya jadi kalau PAN sekarang tidak bisa menangkap dan tidak bisa mengantisipasi dampak-dampak negatif yang akan apa yang akan didapat nantinya menurut saya dia akan lagi-lagi berhenti di partai kecil memang itu itu dampaknya ya yang kemudian tadi sudah kita bahas tapi ayah Anda lihat bagaimana pengurus intipan mengelola barahasibuan ini mengelola bola liar bernama barahasibuan ini tidak dijewer tidak ditegur apa yang ingin dituju kalau Anda baca kalau Anda baca ya mereka sayang tentu ya ini dia bukan kader biasa ini kader yang potensial cerdas kritis gitu ya tapi kadang-kadang tidak tahu timingnya kan gitu lah oke kan kerugiannya sudah di depan mata kalau kata Mbak Wewi barahasibuan kalau tidak dijewer makin banyak merugikan ya itu makanya bisa tapi kenapa didiamkan digunakan jadi menurut saya ini juga perlu ada ketegasan apalagi sudah ada yang bottom up ya aspirasi bottom up dari pengurus-pengurus partai yang mengatakan ini sepatutnya harus di penalti karena ada ART dan sebagainya kalau menurut saya ini adalah waktu ya dimana menjadi apa ya semacam starting point dari partai-partai untuk menegaskan pada publik luas bahwa partai ini taat azas taat hukum etik juga ya tentu etika karena politik itu boleh saja berhimpit dengan katakan gitu ya berhimpit dengan apa ya pragmatisme oportunisme tapi bagaimanapun juga politik itu esensinya adalah etika oke dan ada moral politik dengan dosa dengan dosa yang dilakukan Bang Barra ini kartu kuning atau kartu merah untuk Barra Sibuan sebenarnya sorry ya Bang ini bahasanya agak jadi menurut saya minimal kartu kuning minimal kartu kuning tapi bahkan di split saja untuk pelanggaran belum pernah ya kan belum yang Anda baca apa Bang Barra kok Anda didiemin aja gitu ini pada katanya menyuruh-nyuruh kata-kata Mbak Wi dosanya Barra udah banyak nih kayaknya berarti kalau gitu bukan dosa dong oh iya apa yang Anda baca by definition bukan dosa jadi memang kan kenakalan kita kan sebagai partai politik punya tradisi kritis ya punya karena ini kan partai didirikan oleh orang-orang tokoh-tokoh intelektual aktivis partai reformis partai reformasi hasil reformasi partai yang yang lahir sebagai respon atas gerakan reformasi yang mulai tahun 97 gitu kan oke 2008 ya tersebut mulai dari 97 kan oh iya oke apa sama saja tentukan untuk reformasi itu kan mulai dari 97 oke oke puncaknya 98 kan tapi artinya tradisi intelektual tradisi kritis itu memang ada di dalam PAN oke jadi dan itu saya pikir berlanjur sampai sekarang dan itu memang tidak bisa begitu saja dihilangkan oke jadi kalau ada orang seperti saya yang berbicara kritis itu memang akhirnya itu memang semacam penegasan dari tradisi PAN itu sendiri gitu oke gak takut dianggap seperti kata Mbak Wiwi gak punya sikap atau bermain dua kaki atau oportunis pragmatis ini kan ini kan persepsi publik tapi kalau memang benar-benar dia didiamkan dan sebagainya bisa jadi gitu ya ini memberikan keuntungan kan gitu ya oke karena politik politik itu antara ini ada memberikan kemanfaatan tidak kan keuntungannya apa bar game atau apa ya apa yang bisa Anda baca tidak tertutup kemungkinan memang PAN pernah kan di tengah jalan itu langsung bergabung dengan pemerintah tadi itu ini apa bedanya Golkar dengan PAN gitu ya kalau Golkar memang partai karya tidak bisa di luar kekuasaan oke nah ini baru dengar saya ada PAN tidak pernah di luar kekuasaan pernah-pernah tapi kemarin terakhir sempat ada beberapa bulan di luar kekuasaan jadi pernah juga oke Bang Barra yang terakhir saya mau minta sikap Anda kan gini PAN menjadi salah satu untuk apa namanya kita lihat dalam pemilu kemarin menjadi salah satu pendukung utama Prabowo-Sandi tidak hanya pendukung yang ikut-ikutan tapi juga ikut mendrive isu-isu yang juga penting bagi koalisi Prabowo-Sandi let's say kita bisa sebutkan sosok Amin Rais yang saat ini punya posisi sentral juga di Partai Amanat dan juga punya posisi sentral di koalisi Prabowo-Sandi how do you think dengan Pak Amin how do you think dengan sikapnya how do you think dengan narasi-narasi yang dibangun selama ini bahkan setelah pemilu usai Bang Baras sudah tahu sendiri di berita kita sudah tahu Pak Amin terus menggelorakan apa namanya bahwa pemilu ini kecurang bahwa hal-hal yang buruk terjadi di pemilu ini PAN dan Prabowo harus protes seperti itu gimana Anda lihatnya ya jadi itu juga salah satu tantangan bagi PAN untuk bisa keluar dari trap 5-7% itu mengurangi ketergantungan pada ketergantungan berlebihan pada seseorang Amin Rais maksud Anda iya bisa katakan begitu ya jadi kita ini kalau ingin menjadi patah besar harus mempunyai sistem yang kuat berdasarkan sistem berdasarkan institusi bukan berdasarkan satu orang ketokohan yang terlalu menominasi dan kita lihat sejarah patah yang tergantung pada ketokohan itu pada akhirnya tidak bisa berkembang dan bisa juga hancur ada lihat Pak Amin Rais jadi disini juga PAN harus itu tantangan terbesar bagi PAN untuk bisa melepaskan ketergantungan itu dan dan artinya untuk itu perlu ada juga orang yang juga berani bersikap kritis seberapa sepakat Anda dengan narasi-narasi yang dibangun Pak Amin selama ini ya saya sering juga apa saya ada beberapa yang mendorong saya untuk melintik terbuka misalnya soal people power itu yang bagi saya konsep yang berbahaya dan sudah tidak relevan lagi dalam suasana demokrati sekarang saya kan terbuka mengatakan begitu dapat saya Bang Barra yang terakhir kita akan tutup saya sudah dimarahi produser saya waktunya sudah habis nanti Bang WI akan tutup Bang Barra apa yang akan Anda lakukan dalam beberapa waktu terakhir apakah akan menjadi mediator ke istana atau Anda akan berbaikan kita kan belum ada negosiasi belum ada pembicaraan sama sekali Anda akan ngobrol gak dengan ketua umum dan sekjen oh iya kalau itu kan bukan sesuatu itu harus kita rencanakan saya Anita kan bisa ketemu dengan sudah ketemu belum setelah kontroversi yang Anda buat jadi fine-fine saja pernah ditugur belum pernah ditugur belum pernah ditugur oke jadi Anda bisa simpulkan kita hadirkan masakannya Mbak Bibi setengah detik tadi menyebut Pak Amin Rais ya tapi harus diakui bahwa PAN tanpa Pak Amin Rais tidak menimbulkan satu ini ya perhatian publik kepada PAN jadi begitu juga dengan saya dong jadi kepiawean dari Pak Amin Rais yang membuat political bargaining PAN itu juga tinggi dari tawarnya jadi jangan-jangan 7% itu atau 5% atau 6-7% itu kira-kira Pak Amin Rais juga cukup piawean oke kita akan lihat kemana kita akan lihat kemana bola liar barasi buan ini akan ditendang apakah akan membakar sana sini atau membakar dirinya sendiri atau akan membuat semua apa namanya jadi happy semua kalau kata apa puisi lama itu semua indah semua indah pada waktunya apakah nanti akan indah buat Bara dan PAN apakah justru sebaliknya waktu yang akan menjawab terima kasih Bang Bara terima kasih Bari atas perbicakannya dan untuk disclaimer Anda kami sebenarnya juga sudah menghubungi pengurus Partai Amin Nasional baik Ketua Umum Sekjen dan juga pengurus-pengurus lain untuk merespon diskusi kami malam hari ini namun hingga diskusi ini berakhir tidak ada jawaban dari mereka untuk bisa bergabung dalam diskusi kami malam hari ini terima kasih kami akan segera kembali usaha jeda tetap di layar penulit terpercaya Terima kasih